Intro Para pencinta Renungan Harian MSC Terkasih Jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Edisi Jumat 5 Januari 2024 Pertama-tama saya mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru kepada kita semua Semoga damai dan sukacita Natal Menyertai perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini Saudara-saudari Kuterkasih Melalui Sabdanya hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita Beberapa hal penting untuk kita renungkan Tetapi sekaligus menjadi kekuatan Dan pegangan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya Hal yang pertama adalah Tuhan mengasih kita umatnya tanpa batas Walaupun seringkali kita menjauh Berpaling bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita Tetapi karena kasihnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tetapi sebaliknya Ia selalu membuka hatinya Untuk menerima kita Dengan segala keterbatasan Dengan segala kekurangan Dengan segala kerapuhan-kerapuhan manusiawi kita Kasih dari Tuhan yang begitu besar kepada kita Melampaui semua ketakberdayaan kita Melampaui semua kerapuhan-kerapuhan manusiawi kita Dan wujud nyata dari kasih Allah kepada kita umat manusia Terjadi di dalam diri putranya Yesus Kristus Dan kita baru saja merayakan pesta kelahirannya Saudara-saudariku terkasih Jika Allah begitu mengasihi kita umatnya Maka suatu keharusan bayi kita Untuk saling mengasihi satu sama lain Dalam kehidupan kita setiap saat Dalam bacaan pertama hari ini Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita tentang hal ini Anak-anakku terkasih Inilah berita yang telah kamu dengar dari semula Bahwa kita harus saling mengasihi Barang siapa tidak mengasihi Ia tetap berada dalam maut Dan setiap orang yang membenci saudaranya Adalah seorang pembunuh Maka marilah kita saling mengasihi Bukan hanya melalui kata-kata indah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Hal yang kedua adalah Kita semua dipanggil Untuk membagikan kasih Allah kepada dunia Pengalaman perjumpaan Dan mendapat kasih karunia dari Allah Bukan hanya menjadi pengalaman sukacita Untuk diri kita sendiri Tetapi sebaliknya Kasih dan sukacita yang kita alami itu Kita harus bagikan juga kepada orang lain Atau dengan kata lain Pengalaman perjumpaan Sukacita dan kasih akan Allah Mendorong kita untuk mengundang Dan mengajak orang lain untuk berjumpa Atau mendekatkan diri kepada Tuhan Dengan demikian Orang lain juga mengalami Atau merasakan kasih sukacita Allah Dalam kehidupan mereka setiap saat Saudara-saudariku terkasih Dalam bacaan Injil hari ini Setelah Filipus berjumpa dengan Yesus Ia menjumpai Nathanael Dan menyampaikan kepadanya Segala sesuatu yang ia lihat Dan alami saat berjumpa dengan Yesus Kata Filipus kepada Nathanael Kami telah menemukan dia Yang disebutkan oleh Musa Dalam kitab Taurat Dan oleh para nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf dari Nasaret Mari dan lihatlah Saudara-saudariku terkasih Tugas perutusan yang sama Diberikan dan dipercayakan kepada kita Berjalan dan berjuang bersama-sama Untuk semakin mengenal Dan mendekatkan diri kepada Tuhan Sehingga pada akhirnya Rahmat keselamatan yang berasal dari Allah Tidak hanya ditujukan kepada saya Kepada Anda Tetapi kepada kita Rahmat keselamatan itu Dialami oleh semua orang Dalam kehidupannya setiap hari Oleh karena itu Saudara-saudariku terkasih Mari kita mohon kekuatan Dan pertolongan dari Tuhan sendiri Agar kita mampu Menjadi duta-duta kasih Duta-duta cahaya Bagi dunia ini Sehingga pada akhirnya Semua umat manusia Di dunia ini Penuh dengan kasihnya Hidup dalam kasihnya Dan mengasihi Allah Dengan sepenuh hati kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati